selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bismillahirrohmanirrohim halaman 6 ini kita belajar membaca huruf ba dan ta yang ini ba ini ta yang kemarin kita belajar a sama ba sekarang ditambah 1 ditambah ta jadi ba ta ba dan ta oke kita coba contohkan ba ta coba teman-teman bersama ba ta sekali lagi ba ta ba ta yang kolom bawahnya ini a seperti kemarin dan kalau berdiri a namanya hamzah atau alif a ta ba kalau titik di atas 2 itu namanya ta kalau titiknya di bawah itu namanya ba kita baca a ta ba sekali lagi a ta ba sekali lagi a ta ba jangan lupa teman-teman kalau kita mau pengen cepat lancar membaca Al-Quran maka kita harus mengulangin sampai 3 kali bacaan oke sampingnya ta ba a ta ba a sekali lagi ta ba a oke selanjutnya bawahnya ini ta a ba ta a ba sekali lagi ta a ba biasanya kalau di atau di apa namanya di tpq tpq taman pendidikan Al-Quran biasanya langsung seperti ini ta ba seperti itu ya teman-teman tapi untuk sementara kita belajarnya satu-satu dulu pelan-pelan biar gampang nanti biar berpaham ta a ba coba teman-teman ta a ba a ba ta sekali lagi a ba ta ini a ini ba ini ta a ba ta tiga kali a ba ta sekali lagi a ba ta oke saya rasa sudah paham yang baris kedua atau kolom kedua sekarang tinggal kolom bawahnya kolom ketiga yaitu ba ta a ba ta a ba ta a ba ta a yang ini mulai dari a a ta ba sekali lagi teman-teman a ta ba oke sekali lagi a ta ba dilanjut kolom selanjutnya kolom bawah mulai dari ta ta a ta ta a ta ta a ta tiga kali ya teman-teman ba a ta sekali lagi ba a ta terakhir ba a ta oke saya rasa ini semuanya sudah paham sampai di kolom 4 sekarang kolom 5 harus paham a itu harus lebar ta ta cara pengucapan ta itu harus tipis ta antara bibir bawah dan lidah antara bibir bawah yang dalam dan lidah dan lidah ta ujung lidah dan bibir bawah eh kok lidah lidah bibir bawah sih maaf teman-teman ya ta bukan bibir atas tapi langit-langit atas ta atau gigi atas ujung gigi gigi depan atas belakangnya ta 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 seperti itu ya teman-teman ta 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 oke sekarang kita coba baris kelima a ta ba a ta ba sampingnya teman-teman ta ta a ta ta a sekali lagi ta ta a oke oke yang terakhir kolom yang terakhir a ba ta a ba ta sekali lagi a ba ta terus sampingnya a ba ta a ba ta a ba ta oke karena saya rasa ini sudah paham teman-teman sekarang kita ulangi sekali lagi tadi ulangnya tiga kali sekarang diulangi satu kali saja mulai dari judulnya ya atau materinya bata 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 yang ini a ta ba a ta ba oh iya sekali lagi sekali saja ya teman-teman taba a ta a ba a ba ta ba ta a a ta ba oke lanjutannya ta a ta ba ba a ta a ta ba sekali lagi a ta ba sampingnya ta ta a paling bawah a ba ta a ba ta oke gimana teman-teman sudah bisa insyaallah pasti bisa kalau berusaha diulang sekali lagi pasti bisa tidak ada kata yang tidak bisa untuk belajar membaca Al-Quran membaca Al-Quran ini lebih gampang ketimbang membaca bahasa Inggris atau belajar bahasa Inggris belajar bahasa Arab itu lebih gampang teman-teman oke teman-teman sampai disini saja mungkin teman-teman bisa belajar di rumah belajar itu bukan hanya dipraktekan di lewat Youtube akan tetapi dipraktekan sendiri satu-satu di rumah oke teman-teman semoga kali ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga kita dalam tetap selalu dalam lindungan Allah dan kita selalu mendapatkan rahmatnya Allah Amin oke teman-teman sampai disini saja saya akhiri insyaallah kita ketemu lagi di hari selanjutnya dan materi selanjutnya oke saya akhiri saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 menikmati